hai 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 baiklah ah sekarang akan menjelaskan evaluasi kondisi juaca di provinsi ceria tanggal 19 Mei 2016 dan perakirahan tanggal 20 Mei 2016 yang diberitakan oleh PMKG Pekanbaru berikut adalah citrasa terlulit tanggal 19 Mei dari jam 07.00 sampai jam 16 WIB berikut adalah citrasa terlulit tanggal 19 Mei dari jam 07.00 sampai 09.00 jam 15 WIB berikut adalah anusias angin di ketinggalan 3000 feet bisa kita lihat disini angin pada jamunnya terhadap dari arah Tenggara dan ada sirkulasi yang dikabungan tekanan negara di wilayah Kalimadana ini hasilnya ada update terbaru hotspot tadi selesai 16 pada tanggal 19 Mei 2016 yaitu berarti Sumatera ada 8-62 Sumatera Selatan 1 dan ada 5 ini merupakan konten hotspot yang ada di provinsi Riau data cara pandang dan hujan pada umumnya di wilayah Riau adalah di 10 km kondisi cuaca dari pagi sampai kondisi cuaca di Bandar Suluban Syarat Kasi di Gila Pekanbaru dari jam 07.00 pagi jam 16 WIB berikut adalah pergerakan untuk tanggal 20 Mei 2016 di mana pada angin ketinggalan 5000 feet itu arah anginnya dari arah baratan dengan kecepatan 5-15 WIB pada angin ketinggalan 10.000 feet yang cepat di kecepatan angin dari arah baratan dengan kecepatan 5-25 WIB ini adalah kelembapan negara pada lapisan 10.000 feet yaitu kelembapan berkisar pada 70 hingga 80 persen pada lapisan 19.000 feet yaitu berkisar dari 30 sampai 80 persen cukup kering nah ini enggil bakaran hujan pada tanggal 20 Mei di provinsi Riau itu di 2 sampai 20mm per 6 jai dia adalah pergerakan fire danger rate system yaitu kebakaran mulia dan dirimkan dari parametri swaja pada umumnya di provinsi Riau dalam kondisi amal kesimpulannya pada lapisan 10.000 10-18 km per jam kelembang petenggara pada lapis di bufet berkisar beratus-beratus persen sedangkan pada abis 19.000 pada umumnya cuaca di Lario secara hingga berawal pada semuanya hingga setengah di luar biasa untuk agar tenang kemarau 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 dan terima kasih